Intro Setelah difonis bebas, Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI seakan lenyap di telan bumi. Realitas mencoba untuk menemui di kediamannya yang berada di komplek perumahan Pakuwon City, Surabaya Timur. Komplek perumahan mewah ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang berlapis. Menurut petugas keamanan, Ronald Tanur sudah tidak kembali ke rumah sejak menjadi tersangka. Mulai kutusan atau mulai kemarin ini? Mungkin mulai yang dulu itu, yang enggak ada. Oh, jadi setelah di penjara itu sudah tidak kembali lagi? Sudah tidak kelihatan lagi di sini. Tiga hakim memimpin jalannya persidangan selama empat bulan perkara Ronald Tanur, Erintuah Damanik, menjadi hakim ketua, berdasarkan LHKPN 2023 tercatat memiliki harta kekayaan 8 miliar rupiah. Selama karirnya, Erintuah pernah memfonis mati terdakwa pembunuhan hakim Jamaluddin. Mangapul, sebagai hakim anggota, total kekayaannya 1,3 miliar rupiah, sempat memfonis bebas dua terdakwa tragedi, Kanjuruhan. Heru Hanindio, sebagai hakim anggota, total kekayaan 4,7 miliar rupiah, mengabulkan gugatan perdata KLHK terhadap PT Agribumi Sentosa. Karena polemik yang terjadi di masyarakat terkait ponis bebas, komisi yudisial yang bertugas sebagai pengawas perilaku hakim menggunakan instrumen hak inisiatif untuk melihat perkara kasus Ronald Tanur. Ada empat pintu masuk. Yang pertama, bahwa hakim tidak adil. Ini misalnya, misalnya tadi penggunaan alat bukti yang kurang mempertimbangkan dari kedua pihak. Yang kedua, bahwa hakim tidak mandiri. Mungkin saja ada intervensi. Ini yang perlu kita dalami lagi. Yang ketiga, integritas. Bisa saja, saya katakan bisa saja, mungkin hakim menerima sesuatu, gratifikasi, sehingga dia membuat satu keputusan itu karena adanya sesuatu tadi di balik putusan tersebut. Itu yang terakhir, profesional. Profesional itu adalah bahwa hakim bisa memimpin persidangan secara benar, kemudian antara apa yang disampaikan dalam putusannya, dengan apa yang dituliskan dalam pertimbangannya ini bisa dipahami secara logika hukum. Itu empat pintu masuk. Dan kita sudah mendapatkan beberapa tambahan data dari empat pintu masuk tadi. Adanya vonis bebas menjadikan perlawanan bagi JPU dalam proses pengajuan kasasi sebagai upaya hukum untuk menuntaskan perkara ini. Kejaksaan Agung Republik Indonesia justru melihat kejanggalan vonis bebas ini karena terdakwa mengakui perbuatannya selama di persidangan. Keterangan terdakwa, saya lihat bahwa dia justru membenarkan semua peristiwa itu. Tidak membantah keterangan-keterangan saksi itu. Hanya ada beberapa keterangan yang dia sampaikan bahwa nanti akan saya ajukan dalam nota pembelaan. Nah, artinya apa? Ada persesuaian di situ. Maka seogiannya kalau kita merujuk kepada pasal 183, prinsip kita ya, pembuktian dalam kuap itu, seharusnya keyakinan hakim itu dibentuk dengan alat bukti yang sudah ada. Bukan malah misalnya keyakinan hakim ini menjadi semena-mena. Oh, saya nggak yakin. Dengan ini. Oh, nggak boleh. Kalau gitu bisa chaos dong. Penegakan hukumnya bisa tidak baik. Ketiga majelis hakim yang menangani perkara ini ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan negeri Surabaya. Kompetensi dan rekam jejak para hakim dinilai cukup mumpuni. Terlebih, hakim senior ini telah menjalani ratusan perkara. Nah, terhadap perkara-perkara yang berjalan, itu kan penunjukkan dari ketua pengadilan yang mendistribusikan perkara. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua pada beberapa waktu yang lalu, bahwa majelis yang ditunjuk dalam perkara ini adalah majelis yang sudah dipikirkan dan dipertimbangkan bahwa ini hakim-hakim yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai kapabel terhadap perkara ini. Pengadilan negeri Surabaya angkat bicara terkait kewenangan hakim dalam memutus perkara. Keputusan hakim tidak dapat diintervensi karena sesama hakim terikat dengan kode etik dalam menjalankan tugas sebagai pengadil. Dalam suatu perkara, setelah ditunjuk oleh ketua pengadilan, yang memegang perkara ini hakim, majelis hakim ya kalau untuk pengadilan. Nah, ini sudah kewenangan mereka. Kewenangan mereka dan mereka sendiri yang akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan. Nah, kalau ketentuan pembuktian kan pasti mereka mengacu pada KUHAP, ketat Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah memenuhi ketentuan-ketuan di dalam KUHAP tersebut, khususnya pasal 184. Nah, kami hakim tidak bisa berkomentar terhadap hal tersebut karena kita terikat dalam suatu kode etik. Kita dilarang mengomentari atau memberikan tanggapan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim lain atau majelis lain. Penganiayaan hingga menyebabkan sang kekasih merenggang nyawa menjadi sorotan publik. Putusan pengadilan negeri Surabaya disebut telah menciderai sistem hukum di Indonesia. Kini, Gregorius Ronald Tanur menghilang tak diketahui keberadaannya. Vonis Majelis Hakim memuluskan Tanur untuk melenggang bebas. Terima kasih telah menonton!